Halo assalamualaikum jumpa kembali dengan ibu ya hari ini ibu akan memasak sayur krecek atau kacang tolo ya Nah sebelum ibu melanjutkan video ini jangan lupa untuk subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video ibu berikutnya Nah untuk bahan utama ini ibu nah teman membeli kacang tolonya ya ini kacang tolo tuh ya dan tak lupa ibu tambahkan juga daging ya daging selamur tuh enggak begitu terlalu banyak gaji ya tapi kalau enggak ada daging selamur sesuai selera aja ya kalau ingin menggunakan tahu juga enggak apa-apa Nah di sini ibu tambahkan juga karena kita ikan ini membuat sayur kacang tolo krecek ya jadi ibu tambahkan kerupuk kulit yang untuk disayur ini kerupuk kulitnya untuk sayur ya Nah sebelum ibu melanjutkan untuk bahan-bahan selanjutnya terlebih dahulu kacang tolo ini akan ibu rendam kurang lebih selama 10 menit jadi agar kita mudah gitu enggak terlalu lama nasi sudah direndam nanti akan ibu rebus ya ini kurang lebih 10 menit juga karena kan udah direndam jadi enggak begitu terlalu lama dan untuk dagingnya ini ibu akan merebusnya juga ya Nah setelah kacang tolo ibu akan merebus daging ini ya daging selamur jadi biar sama-sama empuk kacang tolo dan daging selamurnya nah bahan-bahan selanjutnya yang kita perlukan nah teman-teman ini kacang tolo yang tadi ya yang udah ibu rendam kurang lebih selama 10 menit ya agar kita lebih cepat dan mudah mengerjakannya ya proses selanjutnya bahan-bahan dari bumbu kacang tolo ini terdiri dari nah bahan-bahan untuk krecek kacang kacang tolo nya yang diperlukan terdiri dari cabai rawit oran cabai merah keriting bawang putih di bawang putihnya ya ada bawang merahnya ada bawang merah ada kemiri ada langkuas ada langkuasnya ya ada kunyit ada daun salam ya ibu matanya tiga lembar daun salam nah tak lupa ibu tambahkan juga gula merah ya ini gula merah gula arennya tak lupa ibu tambahkan juga ketumbar halus ada garam ada penyedap secukupnya aja ya ini garam dan penyedap dan tak lupa ibu tambahkan juga santan ya santan yang sudah inginkan nah nanti cabai merah keriting bawang putih bawang merah kemiri dan kunyit akan ibu haluskan ya nah kecuali langkuas agar ibu geprek ya Nah untuk cabai rawit oranye nanti setelah ibu bersihkan ini ini satu-satu ya enggak dihaluskan nah proses selanjutnya ibu akan menghaluskan bumbu-bumbu tersebut selamat menikmati Baging selamat menikmati Sekarang kita tumis di buka ya Ini sudah menghaluskan, sobe nera periti, bawang merah, bawang putih, semiri Ya, dikundi langkah-langkah hanya beprek ya Sekarang kita tumis Sampai merata, sampai matang Ini cabai merah, cabai merah putih, bunyi, kemiri, bawang merah dan bawang putih ya Sampai menunggu Kita tumis yang tidak diharuskan Sambil menunggu Kacang tolong Dan dagunya Tidak empuk ya Teman-teman Sampai harum Kita aduk-aduk Sekarang kita masukkan langkuasnya ya Dan tiga lembar daun salam Kita aduk-aduk kembali Sampai harum, sampai matang ya Teman-teman Sekarang Ibu masukkan Ditumbar halus ya Sekarang Penyedap rasa secukupnya ya Sesuai selera aja Tiga lembar daun salam Lalu 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 kembali Kembali Dicep Rasa Sekarang Ibu masukkan Mila Jawa Sesuai selera ya Aduk-aduk kembali Sampai merata Sampai harum Ini sudah matang ya Ibu-ibu-ibu Bumbunya Kita matikan dulu Kampurnya Ini Kacang tolong Dan daging selamurnya Sudah empuk ya Teman-teman Ibu masukkan Bumbu Yang tadi Sudah ditumis Kita aduk-aduk kembali Jangan lupa Untuk dicek-cek rasa ya Tidak Tidak Masukkan juga Cabai merah Orangnya ya Kita tutup kembali Jangan lupa Kita buka kembali Kita aduk Sampai kembali Jangan sampai pecah ya Santannya Kita aduk ya Jangan sampai pecah santannya Santannya udah bolak-bolak ya Usahakan kita aduk Jangan sampai pecah santannya Sekarang ibu akan memasukkan kerupuk ya Kerupuknya pun sesuai selera Sedikit demi sedikit Ibu akan memasukkan kerupuk ini Kita aduk kembali Sampai merata ya Kita tambahkan kembali kerupuknya sesuai selera Sambil dicek rasa Sudah matang ya Teman-teman ibu semua Siap dihidangkan Selanjutnya Makan di halaman rumah Jangan lupa untuk berdoa Makan dengan sayur krecek Sambal Goreng ikan Lala pelincah dan kemangi Ini kreceknya ya Teman-teman ibu semua Makan anak-anak kebun Dengan sayur krecek Selesai sudah Menu ibu untuk hari ini Sayur krecek kacang tolo ya Campur daging selamur Dan kerupuk kulit Semoga bermanfaat Bagi teman-teman ibu semua ya Selamat mencoba Ibu akhiri Wassalamualaikum Langsam Assalamualaikum Terima kasih.